Ini guys tempatnya kemarin, mari kita buka, tuh langsung disengah tawan pertama kali guys Lebah yang nyengat langsung mati, what banget tawan disini, sumpah Selamat pagi cuy, Assalamualaikum Sepertinya pagi ini cukup cerah, tapi suara saya hilang Batuk cuy, udah 3 hari disini Mungkin masih adaptasi, tapi gak apa-apa kita nikmati pagi ini dengan secangkir teh madu Roti legend, interbeast, sambil ngedit video disini cuy Mantep jiwa, pagi ini Alhamdulillah Mas, makasih tehnya, ya mas Nurhadi dibuatin teh madu Jadi sui ini bukan mengeluh ya, tapi aku mau sharing sedikit Kemarin kan aku habis di sengat lebah, apa ya, langsung bengkak ini tanganku juga Rasanya cuy, sampai ke tulang cuy Jadi asli lebah Sumatera itu ngeri-ngeri, hampir 24 jam belum kempes Sekali lagi aku mau bilang, jadi kalian yang tinggal beli madunya itu enak pol ya Indah sekali pagi ini cuy Kita mancing di land gambut Bismillah Ya, aku jelasin ke kalian Apa alasanku datang ke Sumatera? Pastinya untuk membuktikan kepada kalian Bahwa disini itu adalah gudangnya madu murni terbesar di Indonesia Selain madu akasia ini, tidak ada Saya pastikan tidak ada Ya, kalau ada kalian bisa komen Nanti aku datengin Sudah ada di depan kita Dua vegetasi atau sumber dari madu tersebut Satu, akasia sebagai sumber madunya Dan yang kedua, sawit sebagai vegetasi sumber polen atau tepung sari Jadi buat yang belum tahu, ini aku kasih tahu ya Kenapa akasia itu nektarnya keluar sepanjang masa tanpa mengenal musim Karena akasia itu tergolong tanaman ekstra floral Tanaman ekstra floral itu keluar nektar dari ketiak daun Kalau tanaman floral itu keluar nektar dari bunga Contoh tanaman ekstra floral, ya akasia ini Terus ada lagi karet Kalau tanaman floral atau yang keluar nektarnya dari bunga Itu ada juga madu randu, madu rambutan, madu mangga Seperti itu cuy Oke, cukup ya kalian tahu Nah, jam 8 pagi Biasanya jam segini itu nektar itu kucur-kucurnya cuy Alhamdulillah Kesampaian juga Lihat nektar akasia Kalian lihat Ini bukan embun ya Tapi ini nektar Jadi nektar ini keluar dari stomata Atau ketiak daun Inilah yang menjadi sumber madunya Kalian lihat Masya Allah Sungguh besar ciptaanmu Ini sumber madunya Ini di setiap ketiak daun keluar cuy Jam 8 pagi, lihat Masya Allah Halo belalang Apa kabarmu pagi ini Semoga harimu menyenangkan Lihat ini cuy Wih Lihat ini cuy Nektarnya Kucur-kucur Masya Allah Ini setiap ketiak daun keluar cuy Ini bukan embun ya Sember madunya Sember madunya Jadi Nih Ratusan hektar Jadi terbuktikan Kalau vegetasi alami ini Yang mengakibatkan madu membeludak Kalian teman-teman eksportir Mana kalian kekuatannya Saya tantang kalian untuk ekspor madu ini Whatsapp saya ada di deskripsi cuy Kalau tidak percaya Lihat lagi Pasti nanti ketemu nektar Tuh Ini nektar cuy Nektar Wih Nektarnya melimpah cuy Jam 8 pagi Sumpah Di atas-atas itu juga banyak cuy Ini bukan embun ya Kalau embun yang di daun ini Di daun ini embun Kalau yang di ketiak daun ini Namanya nektar Manis cuy Kita pulang dulu cuy Balik ke pondokan Teman-teman juga mau manen Okasinya disana Offroad lagi Menuju Badernagan Hanya orang khusus yang bisa masuk cuy Jadi kalian tuh beruntung Saya ajak masuk kesini Walaupun hanya lewat virtual Terima kasih banyak pak ya Untuk kali ini cukup lah Kita kasih tau Sumber nektar Atau sumber madu Dari lahan Akasia ini Dan WhatsApp Serabian Slam Untuk grosir madu murni Atau kalian mau ekspor madu Bisa kunjungi Di deskripsi ada WhatsAppku Kita bisa call link-call link cuy Untuk masalah harga Bisa dibicarakan Yang penting sama-sama jalan Berkah dan sehat selalu Untuk kalian semua yang nonton See you Assalamualaikum Wr. Wb Kita sudah vlog kali ini Dan Ciao Ciao